Halo semuanya Halo Gifar Sesuai yang udah disampaikan Di IG-nya Aksi Kamisan Dan juga Keos Malam ini seperti biasa Setiap 2 Rabu Sekali kita gelar diskusi Ngasuh malam kamis Atau ngopor asik sore sampai malam kamis Tapi karena masih Di situasi pandemi kita masih Pakai Perantara daring aja nih Lewat akun Instagram Pengennya sih bisa segera ngobrol Langsung sambil ngopi dan Ya nongkrong sama temen-temen Di Kios-Ojo Kios tapi belum memungkinkan Halo kita udah Tersambung sama Gifar Pengacara publik LBH Jakarta Dan juga kuasa hukum dari Tim kuasa hukum dari Novel Baswedan ya Halo Gifar Halo Jal Halo temen-temen Gimana kabar Far Sehat ya Ya lumayan Jal Lumayan Walaupun Gifar ini Lagi banyak banget ya Kayaknya memegang kasus Yang ditanggungin MPH Dan ya untuk urusan-urusan Demokrasi dan sebagainya Itu gue bilang tadi Walaupun banyak tertimpa ini ya Tertimpa kerjaan Dan persidangan juga udah bisa dihadiri secara langsung Sekarang lu Faria bisa ke pengadilan dan sebagainya ya Bisa sih Cuman tetap ada restriksi ini Jumlah paling ya Social distancing gitu Ya protokol diukur suhu gitu-gitu Pak ya 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 di bawah 37 Bang Adelan Sip Karena selain kasusnya Bang Novel Baswedan Lu juga setelah gue lagi jadi Salah satu kuasa hukum juga untuk Gugatan PT UN Soal pernyataan Jaksagung Kasus semanggi 1 dan 2 Dibilang bukan Kelanggaran yang berat oleh Jaksagung Terus Soal kasus anarko juga ya Pak ya Lu terlibat juga ya Iya ya ya Betul Jal Di Tangerang itu Yang di Tangerang ya Itu juga perlu diperhatiin oleh Kita semua nih Yang ingin mempertahankan demokrasi Berjalan dengan baik di Indonesia Oke Sesuai dengan tema Di malam ini Kita bakal bahas Soal apa aja yang ada di Kasusnya Novel Baswedan Kita kasih tema Ya pelaku dibilang Tidak sengaja Terus Ya Jaksagung Ngasih tuntutan cuma Satu tahun saja Dan Apakah penegakan hukum Masih bekerja gitu Ini kaitannya sama nanti Soal Ya apa aja proses yang ada di Persidangan Yang menimpa Bung Novel Baswedan Serta pelaku Yang merupakan Anggota Polri dari Brimob Kalau nggak salah Pak Reh Ya Yang sekarang Dijadikan terdakwa Di persidangan ya Ya Terdakwa dari Brimob Terus nanti kita juga Bakal kaitin sama Peran Dan fungsi Presiden Di urusan Penegakan hukum ini Karena Nggak lama setelah Rame-rame soal tuntutan Rame-rame soal Bintang Emon Dan sebagainya Istana Langsung keluarin statement Kalau Presiden nggak bisa Intervensi hukum Kasusnya Novel Baswedan Oke Nanti kita bisa Kulik soal Statement-statement itu Tapi pertama-tama Mungkin kita Coba Refresh Dan flashback dulu Ke kasusnya Karena Ini Kejadiannya Penyiraman Air kerasnya itu Terjadi subuh-subuh Di tanggal 11 April 2017 Jadi udah Ya lebih dari 3 tahun lalu Kejadian ini Dan Proses Akhirnya ada Tersangka Yang Sebenernya juga bingung Itu menyerahkan diri Atau ditangkap oleh Kepolisian Mungkin Gifar bisa Kasih Bisa kasih Klarifikasi Itu baru terjadi Di akhir 2019 Setelah ada Desakan untuk Bikin Tim Bukan pencari fakta Dan sebagainya Yang juga sebenarnya Nggak dilaksanai oleh Presiden Mungkin Awalannya Bisa kasih Gambaran awal Nggak nih Far Dari kajiannya Teman-teman Tim Kosa Hukumnya Bank Novel Sebenarnya Apa sih Yang perlu kita Cermati dari Kasus ini Oh ya Iya Jal Terima kasih Tadi Jali Sudah Refresh ya Bahwa Kasus Ini Yang terakhir Ini ya Yang penyiraman Air keras Itu terjadi Di tahun 2017 Kemudian Proses berjalan Di Kepolisian Terus Kemudian Ada Komnas HAM Terus ada Tim Tadgas Yang dibentuk Kapolri juga Semuanya Buntu Terus Tiba-tiba Di Desember Desember 2019 Apa Awal tahun Nggak lupa Itu ada Dua orang Yang Kalau Si Kabar Eskrim Bilang Ditangkap Tapi Yang Kumas Waktu itu Mabers Polri Bilang Menyerahkan diri Jadi ada Dua berarti Itulah Yang Si Rahmat Kadir Dan Roni Bugis Yang sedang Disidang Sekarang Dan Yaksa Menuntut Satu tahun Pasal yang Dianggap Terbukti Adalah Penganiayaan Dengan rencana Terus Kemudian Si Dua orang Terdakwa ini Melalui Kuasa hukumnya Polisi Polisi Juga Dari Divkum Mabers Polri Meminta Dibebaskan Kemarin Terakhir Sedang Hari Tenen Ada rekan Juga Yang mantau Jaksa Berpandangan Tetap Meminta Hukuman Satu tahun Nanti Lagi Kamis Itu Tanggapan Lagi Dari Divkum Mabers Polri Jadi Udah Istilahnya Udah Bukan Kuasa hukum Terdakwa Tapi Langsung Divkum Mabers Polri Karena Emang Satu badan Harian Kayaknya Ada Teman-teman Juga Yang nyebarin Rakuannya Polisi Penyidiknya Tentu saja Polisi Pembelanya Polisi juga Nah Itu Gambar Gambar Spiderman Kan Iya Jadi Apa Yang perlu Kita Perhatikan Tentu Saja Kalau Kita Sebagai Warga Negara Yang Kemudian Berhak Atas Perlindungan Hukum Atas Peristiwa Tindak Pidana Yang terjadi Ataupun Kekerasan Dan Lain-lain Tentu saja Kita Berharap Ada Proses Pengungkapan Kejahatan Tersebut Dan Kemudian Mendapatkan Keadilan Agar Kemudian Kita Sebagai Warga Negara Mendapat Rasa Aman Perlindungan Hukum Dan Rasa Keadilan Nah Pertanyaannya Justru Apakah Itu Sudah Terpenuhi Dalam Proses Hukum Kasus Nobel Sekarang Dan Kemudian Posisi Atau Peran Atau Tanggungjawab Dari Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Di negara Kita ini Dan Kepala Negara Itu Seperti Apa Yang Menjadi Lempar Sebagai Pembahasan Kita Nah Sebelum Masuk Kesitu Kita Kita Highlights Dulu Ini Kasus Penyiraman Terhadap Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Kita Tekankan Lagi Ini Tidak Terjadi Begitu Saja Karena Ada Kemudian Seperti yang Diceritakan Si Terdakwa Ini Ada Dia Lewat Terus Kemudian Nyiram Badan Eh Kena Kemuka Karena Dia Merasa Novel Ini Berkhianat Pada Polisi Dan Dia Ini Semacam Dianggap Tidak Tidak Mencerminkan Polisi Yang Baik Mungkin Jadi Dia Dendam Nah Tapi Bagi Warga Negara Yang Berpikir Tentu Saja Tidak Akan Baik Menerima Cerita Ini Begitu Saja Dari Awal Novel Sebagai Penyidik Senior Di KPK Yang Kemudian Berperan Sangat Banyak Dalam Pengungkapan Kasus Kasus Penting Memang Selalu Diincir Bahkan Dulu Semenjak Tahun 2012 Ya Udah Mulai Saat Kasus Simulator Sim Yang Kemudian Dia Sebagai Penyidik Utama Kasus Tersebut Dia Diancam Akan Dikriminalisasi Pada Saat Itu Juga Tersangka Atau Terpindana Yang Kemudian Dituntut KPK Adalah General Polisi Joko Susiro Nah Setelah itu Novel Juga Terlibat Lagi Kalau Novel Bilang Dia Sebenarnya Tidak Aktif Sebagai Penyidik Tapi Kemudian Dikriminalisasi Juga Itu Di Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan 2015 Karena Calon-calon Kapolri Waktu itu Budi Gunawan Waktu Udah Mau Ini Fit Unproper Test Di DPR Terus Kemudian Ternyata Memang Dianggap Cukup Bukti Oleh KPK Ada Kasus Korruptinya Dan Dikeluarkan Penetapan Persangkainya Nah Saat itu Juga Novel Mengalami Fightbacks Kriminalisasi Dan Terus Nah Di Kasus Kasus Lain Novel Juga Sering Mengalami Kekerasan Misalnya Pas Menyidik Kasus Korupsi Bupati Buol Ada Juga Dulu Pas Menyidik Kasus Cek Pelawat Ada Juga Kasus Jadi Kasat Kas Penyelidikan Kasus Reklamasi Terus Ada Banyak Ada Banyak Kalau Nggak Salah Ada Yang Mendokumentasikan Lebih Dari Tujuh Kali Novel Mengalami Kekerasan Nah Ketika Tahun 2017 Itu Memang Eskalasinya Cukup Tinggi Saat Itu Menyidik Kasus EKTP Dan Beberapa Kasatgas Lain Di KPK Waktu itu Menyidik Kasus Apa Namanya Dugaan Korupsi Impor Daging sapi Juga Dan Lain Nah Ketika Novel Diserang Pada Saat Itu Dan Juga Sebelumnya Ada Beberapa Penyidik KPK Diserang Tentu Saja Kita Agak Sulit Menerima Pemahaman Yang Disampaikan Bahwa Ini Dendam Pribadi Dan Seterusnya Sementara Dendamnya Karena Kemudian Ada Dikaitkan Dengan Kasus Burung Wallet Yang Dibungkulu 2000 Berapa 2002 Agak Jauh Mungkin Si Si Terdakwa Ini Dua Orang Ini Belum Ya Kayaknya Belum Lulus SMA Dia Masuk Polisi 2007 Novel Di KPK 2004 2005 Jadi Agak Susah Kita Masuk Memahami Logika Yang Disampaikan Oleh Si Terdakwa Nah Dari situ Sudah banyak Kejanggalan Dan terlihat Kasus ini Seperti Menjawab Keriuhan Dari publik Saja Bahwa Publik Memang Menganggap Kasus ini Harus dituntaskan Karena Sebagai Salah satu Ukuran Indikator Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Disamping Sebelumnya Sudah Mengangket KPK Terus Mempreteli Kewenangannya Merefeksi undang-undang Di September Kemarin Mungkin Karena Nggak Mau Mungkin Treble Win Jadi Jadi Dimenangkan Masyarakat Satu Dikasih Proses Hukum Tapi Kemudian Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Menerima Begitu Saja Proses Yang Seperti Ini Sangat Banyak Kejanggalan Secara Teknis Di Persidangan Kita Bisa Beberkan Yang Paling Sangat Gampang Di Nilai Publik Semua Tuntutan Terhadap Penyiraman Air Keras Yang Lain Itu Rata-rata Di Atas 5 Tahun Bahkan Ada Yang Sampai 12 Tahun 13 Tahun Ada Yang Dituntut 15 Tahun Bahkan Fonis Ada Yang 12 Tahun Kemarin LBH Jakarta Sempat Membandingkan Itu Mungkin Teman-teman Lihat Koalisi Itu Aja Udah Jelas Sangat Tidak Adil Proses Ini Dan Seperti Yang Disampaikan Novel Di Banyak Ketempatan Di Talkshow Dan Penyampaian Di Media Ini Yang Terluka Bukan Bukan Posisi Dia Sebagai Korban Saja Tapi Rasa Keadilan Masyarakat Yang Kemudian Berjuang Memberantas Korupsi Yang Berjuang Untuk Membela Kepentingan Publik Negara Gitu Oke Sip Sampai Disitu Mungkin Gue Mau Coba Ngobrolin Beberapa Kontradiksi Sifar Dari Kasus Ini Tadi Beberapa Kali Juga Lo Udah Highlight Konteks Sengaja Itu kan Ini Dibahas Juga Sama Si Bintang Emon Di Videonya Bilang Bahwa Konteks Bahwa Niat Mau Nyiram Ke Badan Tapi Ternyata Ke Kepala Terus Pasal Soal Kasus Yang Menimpa Novel Ini Pasal Yang Menceritakan Kesengajaan Tapi Untuk Pembuktian Kesengajaannya Bukan Di Level Niatnya Mau Nenain Ini Tapi Kena Itu Tapi Jadi Atau Enggaknya Tindak Pidananya Penyiraman Air Kerasnya Itu kan Kira-kira Yang Sebenernya Harus Dibuktikan Oleh Persidangan Tapi Malah Bisa-bisanya Dengan Dalih Jaksa Bilang Bahwa Kedua Kedua Si terdakwa Ini Tidak 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 Sengaja Untuk Melakukan Tindak Penyiraman Itu Karena Tadi Juga Pada Saat Pada Saat Tertangkap Di Bulan Desember 2019 Itu Juga Udah Keluar Statement Bahwa Ini Karena Alasan Dendam Dan Sebagainya Berarti Emang Ada Niat Dan Ada Rencana Kalau Emang Mereka Pelakunya Iya Jadi Harus Kita Pahami Jali Sebagai Orang Hukum Juga Pasti Udah Calon Jadi Udah Akrab Juga Dengan Istilah Kesengajaan Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Seterusnya Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Hukum Acara Pidana Terus Kemudian Juga Ada Pemberatan Pemaaf Terus Kemudian Kalau Di dalam Putusan Hakim Itu Ada Perlu Dipertimbangkan Hal-hal Yang meringankan Dan Hal-hal Yang Memberatkan Nah Kalau Menurut Gue Si Jaksa Ini Kehilangan Hak Akal Menjawab Ke Publik Kenapa Dia Nuntut Satu Tahun Karena Respon Publik Sebesar Itu Pada Saat Selesai Persidangan Dia Jawab Ya Karena Tidak Sengaja Justru Itu Itu Penghinaan Terhadap Mahasiswa Hukum Yang Belajar Hukum Acara Pidana Semester Tiga Lo Nggak Tau Mahasis Semester Tiga Kalau Dicentera Semester Tiga Karena Ketidak Sengajaan Itu Terlalu Panjang Kalau Kita Bahas Ini Ada Banyak Jenis Kesengajaan Tidaknya Yang Paling Populer Tiga Kesengajaan Dengan Kemungkinan Kesengajaan Dengan Maksud Kesengajaan Dengan Pengetahuan Kalau Lu Nyirem Air Keras Ya Udah Kemungkinan Jadi Luka Orang Udah Banyak Yang Bahas Soal Ini Ketidak Sengajaan Yang Dia Maksud Itu Sebagai Pembenar Bahwa Dia Menuntut Ringan Padahal Dalam Logika Hukum Acara Pidana Kalau Memang Ada Satu Pasal Yang Menuntut Kesengajaan Dan Kemudian Terbukti Tidak Sengaja Ya Tidak Terbukti Dia Bersalah Aneh Banget Gitu Itu Sebagai Sarat Apa Namanya Sarat Dari Kesalahan Den Straff Sonder School Gitu Ya Kalau Azali Akrab Dengan Azaz Pidana Itu Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Nah Kesalahan Ini Adalah Salah Satunya Yang Dibuktikan Adalah Dia Di dalam Satu Pasal Itu Ada Unsur Kesengajaan Dan Terbukti Atau Nggak Justru Aneh Gitu Nah Kalau Dia Tidak Sengaja Memasukkan Sebagai Bagian Dari Hal-hal Yang Meringankan Itu Kayaknya Justru Aneh Emang Saya Gini Justru Kebalik Kenapa Tidak Hal-hal Yang Memberatkan Yang Kemudian Sebagai Fakta Yang Dimasukkan Sebagai Pertimbangan Di Bagian Hal-hal Unsur Unsur Penting Dalam Suatu Peristiwa Dalam Suatu Pembuktian Perkara Pidana Karena Ada Mensrea Dan Actus Reus Kalau Dalam Membuktikan Suatu Perkara Pidana Nah Justru Dia Kenapa Masukin Kesengajaan Di bagian Hal-hal Meringankan Karena Hal-hal Meringankan Itu Biasanya Kalau Hakim Dia Mengakui Perbuatan Minta Maaf Dan Selanjutnya Gitu Nah Kalau Dia Tidak Sengaja Dimasukin Kesitu Ya Itu Dipaksakan Bahkan Kalau Mau Dimasukin Ke Bagian Pertimbangan Hal-hal Memberatkan Banyak Banget Hal Memberatkan Berapa Duit HPBN Yang Dia Pakai Buat Makan Sehari-hari Terus Kemudian Malah Nyiram Penegak Hukum Yang Memberantas Korupsi Berapa Kemudian Habis Sumber Daya Negara Untuk Mengungkap Kasus Sini Terus Lari Tiga Tahun Tetap Berdinas Jangan-jangan Udah banyak Lagi Korbannya Yang Lain Yang Kita Gak Tahu Nah Banyak Sebenernya Hal Yang Memberatkan Yang Bisa Dimasukin Di Bagian Itu Kalau Kita Kaji Lebih Jauh Yang Ada Kita Apa Jal Ya Sesuatu Yang Olok-olok Terus Kita Bahas Males Iya Nggak Karena Borok Semua Isinya Gimana Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia Kita Geser Ke Kontradiksi Berikutnya Nifar Ya Bang Novel Di Banyak Kesempatan Bahkan Di Metos Pribadinya Di Twitter Dan Juga Di Beberapa Video-video Youtube Bilang Bahwa Ya Kalau Emang Akhirnya Setelah Ada Proses Penyelidikan Penyelidikan Dan Sebagainya Bahkan Juga Nggak Ada Keterkaitan Dengan Barang Bukti Yang Bisa Ditunjukkan Bahwa Dua Pelaku Ini Adalah Dua Terdakuk Ini Emang Adalah Pelaku Sesungguhnya Di Lapangan Ya Bang Novel Dengan Begitu Besar Hatinya Bilang Bahwa Ya Udah Cukup Dihentikan Saja Kasusnya Dan Bebaskan Si Dua Terdakwa Ini Tapi Akhirnya Publik Bahkan Perhari Ini Punya Harapan Besar Ke Majelis Hakim Pengadilan Untuk Akhirnya Bisa Istilahnya Bisa Memutuskan Hal Yang Lebih Dibanding Tuntutan Jaksa Karena Emang Itu Juga Melekat Kepada Hak Seorang Hakim Dalam Pengadilan Dalam Melihat Dua Hal Yang Saling Berkontradiksi Ini Ya Gue Enggak Enggak Kalau Emang Ini Masih Hal Yang Perlu Dirahasiakan Oleh Tim Kesel Hukum Enggak Masalah Juga Tapi Pandangan Lo Sebagai Pribadi Sebagai Orang Hukum Melihat Fenomena Ini Menurut Lo Baiknya Gimana Gitu Betul Tadi Jali Bilang Bahwa Meskipun Jaksa Menuntut Satu Tahun Hakim Itu Enggak Ada Batasan Untuk Perkara Pidana Kalau Perkara Perdata Dia Harus Enggak Boleh Memutus Di Atas Tuntutan Kalau Perkara Perdata Dia Boleh Memutus Di Atas Tuntutan Asal Enggak Keluar Dari Dakwaan Karena Hakim Memeriksa Suatu Perkara Itu Berdasarkan Dakwaan Kan Ada Beberapa Lapis Dakwaan Yang Disampaikan Oleh Penuntut Umum Di Awal Persidangan Nah Kemudian Cuman Hakim Memang Terbatas Untuk Enggak Bisa Memutus Di Atas Ancaman Hukuman Gue Lupa Berapa Ancaman Hukuman Pasal Ini Kayaknya 7 Tahun Jadi Hakim Bisa Memutus Di Atas 1 Tahun Asalkan Hakim Dengan Dengan Wawenang Dengan Hak Dia Untuk Membuktikan Juga Secara Aktif Jadi Tidak Hanya Apa Yang Disampaikan Oleh Penuntut Umum Maupun Dari Penasehat Hukum Hakim Itu Dalam Perkara Pidana Juga Aktif Bisa Membuktikan Suatu Perkara Bahkan Dia Bisa Apa Ya Masih Bisa Memeriksa Saksi-saksi Atau Bukti-bukti Bahkan Yang Gak Ada Di Berkas Sejauh Itu Berkaitan Dengan Perkara Dan Disampaikan Oleh Si Penuntut Umum Maupun Si Ternakwa Melalui Koso Hukumnya Dan Terusnya Di Persidangan Nah Berkaitan Dengan Apa Yang Disampaikan Novel Pandangan Gue Secara Pribadi Pasti Novel Karena Memandang Perkara Ini Adalah Perkara Penting Dan Bukan Saja Atas Dirinya Karena Ini Berkaitan Dengan Serangan Terhadap Orang Yang Berjuang Memberantas Korupsi Bahkan Kalau Komnas Ham Dan Amnesty Internasional Bilang Orang Yang Berjuang Memberantas Korupsi Itu Juga Pemela Ham Jadi Ya Nggak Bisa Nggak Bisa Sebagai Upaya Menutupi Suatu Gurita Keterlibatan Aktor-aktor Besar Dalam Kasus Ini Karena Ketika Diputus Misalnya Satu Tahun Ataupun Dua Tahun Dianggap Case Close Dan Seperti Menjalani Hukuman Paling Beberapa Bulan Lagi Gitu Ya Palingan Sembilan Bulan Misalnya Terus Kemudian Dia bisa Bebas Lagi Dan Kemudian Aktor Intelektualnya Nggak Terungkap Dan Masih Bisa Melakukan Kejahatan Kejahatan Seperti Yang Diwakukan Terhadap Penyidik KPK Selain Pimpinan KPK Dan Novel Sendiri Sebelumnya Dan Juga Tetap Bisa Korupsi Tentu saja Di Tengah Wawonan KPK Yang Sudah Sangat Sulit Ini Nah Mungkin Itu Yang Dipertimbangkan Oleh Novel Supaya Tetap Bisa Di 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 Investigasi Ulang lagi Kasus ini Karena Kasusnya Belum Ditutup Gitu Mungkin Itu Pertimbangannya Cuman Kalau Pandangan Publik Dan Seperti Yang Jali Tanyakan Tadi Tentu saja Publik Menilai Ini Sebagai Sebuah Wajah Pengadilan Juga Karena Sekian Lama Dicari Sekian Lama Publik Menuntut Sekian Lama Sekian Banyak Sumber Daya Yang Dikeluarkan Bahkan Presiden Jokowi Sendiri Di Awal Kasus Mengatakan Ini Tindakan Brutal Dan Dikutuk Kemudian Harus Diusut Siapapun Pelakunya Nah Harapan Itu Mungkin Yang Berada Di Pundak Majelis Hakim Saat Ini Dianggap Oleh Publik Sehingga Mesti Memberikan Rasa Keadilan Salah Satunya Dengan Memberikan Hukuman Yang Dalam Tanda Kutip Setimpal Bisa Jadi Acuannya Dengan Banyak Putusan Terkait Arita Palingan Itu Jal Mungkin Pertimbangan Prokon Soal Harapan Terhadap Putusan Hakim Tadi Tapi Nanti Elaborasi Lebih Lanjut Gue Punya Pandangan Pribadi Juga Kalaupun Akhirnya Misalnya Majelis Hakim Setelah Melihat Proses Persidangan Tidak ada Bukti Kuat Terkait Si Terdako Ini Memang Pelaku Di Lapangan Sehingga Tidak ada Tidak ada Basis Dari Seorang Hakim Untuk Memutuskan Dia bersalah Dan Dikasih Hukuman Pidana Apakah Mungkin Kedua Pelaku Ini Malah Dijerat Pidak Pidana Yang Lain Mungkin Kesaksian Palsu Atau Apa Oh Ya Tentu Saja Itu Hakim Bahkan Kan Ini Orang Saling Bersaksi Perkaranya Itu Displit Dipisah Jadi Dia Saling Bersaksi Artinya Dia Ada Yang Disumpah Kapasitasnya Dalam Persidangan Itu Pidana Kalau Dia Misalnya Untuk Menyidik Langsung Tapi Polisi Lagi Itu Itu Bisa Gue Bahkan Pernah Dalam Berapa Kasus Hakim Memerintahkan Saksi Yang Dia Yakini Palsu Setelah Diingatkan Untuk Diusud Di Proses Itu Ada Pidananya Di KUHP Kita Gue Lupa Saksi Palsu Jadi Walaupun Emang Bukan Dia Yang Benar-benar Datang Ke Rumah Novel Karena Menurut Saksi Mata Beberapa Tetangga Novel Menyatakan Bahwa Gak Yakin Bahwa Dua Orang Itu Yang Benar-benar Ada Di Lapangan Di 11 April 2017 Dan Walaupun Emang Bukan Mereka Pada Akhirnya Setelah Proses Persidangan Mungkin Hakim Nanti Bisa Bikin Kutusan Kayak Gitu Tetap Jahat Skenario Nyerahin Diri Setelah Bertahun-tahun Dan Sebagainya Itu Hal Yang Perlukan Dipidana Dan Dihukum Juga Hal Menarik Lainnya Banyak Kontroversi Yang Bisa Diungkap Dari Kasus Novel Basah Hidan Terkait Kepolisian Juga Karena Tadi Bagi Teman-teman Baru Gabung Banyak Water Belakang Dibalik Kasus Novel Basah Hidan Sebagai Penyidik Senior KPK Ada satu Yang cukup Menarik Karena Kalau kita Baca Peraturan Pemerintah Soal Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Itu Bisa Diberikan Kalau Misalnya Perkara Yang Dia Dituntut Di Persidangan Yang kemudian Membutuhkan Bantuan Hukum Itu Terkait Dengan Tugas Kepolisian Nah Kalau Dari Situ Kan Kita Bisa Pake Penafsiran Logika Nah Ini Emang Tugas Iya Torture Kenapa Diberikan Harusnya Kan Bisa Minta Bantuan Hukum Ke Pengacara Yang Lain Atau Kemudian Kalau Memang Gak Mampu Bisa Minta Ke Negara Bisa Dimaknai Kalau Kena Saking Liar Dan Mungkin Saking Ya Nyata Gamblangnya Bisa Dimaknai Hal ini Bisa Jadi Motif Atau Misi Juga Dari Kepolisian Secara Institusi Tindakan Penyiraman Air Keras Kenapa Baswedan Awas Ini bisa Dimaknai Bukan Pasti Tapi Ini Skenario-skenario Yang Bisa Kita Simpulkan Mungkin Nanti Terus Mungkin Bisa Dipertegas Juga Kalau Nggak Masalah Kuasa Hukum Dari Kedua Terdakwari Ini Adalah Sebelumnya Penyidik Kasus Penyiraman Ya Kan Gue Sendiri Belum Lihat Persis Surat Perintah Penyidikan Pada Masa Itu Tapi Gue Mungkin Bisa 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 Metro Jaya pada saat penyerangan dan secara struktur dia otomatis jadi atasan penyidik bisa jadi dalam kasus yang mendapat perhatian penting memang dia turun langsung sebagai penyidik karena waktu itu kan yang mengawasi langsung Pak Kapolri Tito kan waktu itu oke oke tapi itu memang sangat masuk akal maksudnya emang sangat mungkin karena memang dia dirkrimum gak ada penyidikan di Polda Metro itu yang terkait tindak pidana umum yang dirkrimumnya gak terlibat oke jadi mungkin beberapa hal yang bisa kita anggap sebagai kontroversi dibalik ya sisi pelaku di kasusnya Nofil Basudan ini mulai dari ya keabsahan si pelaku apakah benar dia yang turun di lapangan terus juga soal bantuan hukum yang disediakan langsung oleh Pak Kapolri kepada mereka dan sebagainya gitu-gitu itu hal-hal yang patut untuk terus diselidiki ya oleh kita sebagai publik terus ini tadi juga ada ya dari story-nya Aksika Misan atau tadi juga ada yang sempat nggol di komentar ada saat tadi juga lo udah sebut di awal bahwa novel sering dikaitin dengan upaya kriminalisasi waktu dia bertugas sebagai Kapolres Bengkulu gitu sebelum dia akhirnya terjun di KPK gitu kasusnya Sarang Walet kalau gak salah ya Farah iya Jeng iya bisa lo jelasin kenapa akhirnya hal ini terus muncul sebagai pengalih fokus terhadap publik untuk akhirnya melihat ini upaya victim blaming pasti untuk Bung Nopil Mas Redan tapi juga akhirnya gimana sebenarnya posisi kasus itu gitu per hari ini apakah emang masih patut untuk dipertanyakan kepada seorang novel atau gimana gitu Pak sebenarnya gini ya membahasnya aja kita udah males karena itu memang kasus kriminalisasi karena novel menyidik kasus-kasus penting yang terkait dengan kepolisian gitu dan yang kedua kita juga menghina akal sehat kita ya karena ini narasinya Bazar coba aja liat siapa yang naik-naikin kasus itu lagi Bazar ini ada nih coba lihat di komentar nih Bazar bukan X Krishna X ya enggak maksudnya mungkin teman-teman juga akhirnya merespon dari apa yang diangkat Bazar-Bazar ini kita udah liat lah buktinya bagaimana Bazar ini merusak diskursus kita ya di di sosial media di publik dan lain-lain dan mereka pakai cara-cara gue males sebenarnya bahas tapi nanti kalau lu memang mau gue ceritain deh sedikit soal itu karena ini aduh logikanya aja ya kenapa kenapa munculnya tiap novel menuntut keadilan satu yang kedua dulu-dulu juga setiap kali novel mengantam kepolisian dengan kasus-kasus yang dia sidik ya tentu saja berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah secara hukum acara pidana terus muncul kasus ini kalau memang ini perkara benar adanya kenapa kemudian baru diproses ketika novel melakukan dua hal tadi menyidik kasus-kasus besar dan penting yang kedua mencari keadilan siapa yang berkepentingan boroknya terganggu ketika dua hal ini dilakukan oleh novel itu pertama karena mau cerita soal kasusnya nanti minta aja ke ombudsman deh laporan investigasi ombudsman itu lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi jalannya ini ya jalannya pelayanan jalannya institusi publik termasuk kepolisian dan dalam proses hukum kasus sarang burung walet itu gue lupa kayaknya ada belasan deh orang-orang yang terlibat dalam kasus itu dari mulai pelapor forensiknya yang buat berita acara banyak banget itu palsu dan rekayasa menurut ombudsman dan polisi harus dalam 60 hari udah memproses itu coba tanyain deh itu udah diproses belum sampai sekarang iya bahkan kalau teman-teman cermati juga kalau waktu ramai-ramai pembahasannya dulu konfersnya sampai pakai restoran mewah dan sebagainya kelihatan banget sebenarnya intensi polisi sebagai pihak yang banyak dibahas oleh novel di berbagai kasus korupsi itu kelihatan sekarang udah mulai banyak yang publis juga lagi sih laporan itu di twitter nanti baca-baca aja deh pokoknya intinya duga ombudsman itu banyak rekrutan far wifi-nya mati ya bukan hal-hal lain ini sebagai klarifikasi soalnya kalau pakai hp justru gak aman ditepon-teponin iya betul oke lanjut kita mulai masuk ke hal yang juga menarik karena ini jadi semacam alibinya presiden atau istana kalau diingetin berbagai penutasan atau penegakan hukum di Indonesia baik itu kasus masyarakat atau berbagai kasus yang berat yang juga aksi kamisan selalu suarakan sejak tahun 2007 bahwa presiden dibilang atau dianggap harusnya steril dari proses penegakan hukum bahkan dibilang ya gak ada tuh istilahnya presiden boleh buat intervensi hukum walaupun sebenarnya kalau pada praktiknya dikonstitusi bahkan diatur ada beberapa manuver yang sebenarnya presiden bisa pakai seperti misalkan ya abolisi amnesti atau gerasi itu bahkan diatur di undang-undang dasar tapi kan ini dalam konteks persidangan bahkan untuk kasusnya kasus hamrat diaksekemisan belasan kasus yang sudah diselidik oleh Kepernasem juga bahkan gak di follow-up sama kejaksaan agung untuk disidik dan dibikin pengadilan ham ad-hoc nah kita masuk ke situ bener gak sih sebenarnya presiden gak boleh campur tangan urusan hukum kaitannya sama kepolisian dan kejaksaan sama institusi pengadilan atau kehakiman wah itu kita juga cukup apa ya gak habis pikir kenapa narasi yang disampaikan oleh KSP istana seperti itu karena kayaknya kurang orang hukum tata negara karena beberapa kali yang komentar soal kasus novel itu malah studi keilmuan basic yang ngomong itu bukan hukum tata negara karena apa yang dia omongin itu adalah domainnya orang hukum tata negara nah gue sebagai serjana hukum tata negara bisa ngomong gak ya walaupun sekarang lebih banyak di di ini ya di isu-isu makara pidana iya jadi negara kita ini kan presiden itu yang yang perlu didudukan terlebih dahulu nah negara kita ini presiden dan negara kita ini negara hukum rule of law mungkin Jali bisa cerita teorinya waduh bahwa dalam negara hukum rule of law itu ada di konstitusi kita konstitusi kita negara kita negara hukum pasal 1 ayat 3 dan sistem pemerintahan kita presidensial di pasal 5 artinya tanggung jawab itu ada di presiden untuk menegakkan negara hukum dimana esensi utama negara hukum itu adalah perlindungan hak warga negara baru kemudian pembagian kekuasaan terus kemudian ada peradilan yang mengawasi dan dari seluruh unsur negara hukum itu yang paling penting adalah perlindungan hak warga negara dan siapa yang memprovide itu ya yang kontra dengan negara ini kan kita warga masyarakat melalui pemilihan umum 5 tahun sekali terus kita pilih presidennya kalau kemudian presiden gak bisa apa-apa kapolri aja kita pilih pilih kapolri kemudian kalau misalnya gak bisa ngungkap kasus dan segala macam terus kita pemilu lagi milih kapolri yang baru presiden nanti aja kapolri yang nunjuk ini kan logika yang yang sangat melecehkan undang-undang dasar ya kalau undang-undang dasar itu bilang presiden dan kalau kita lihat presidennya semenjak reformasi itu banyak banget tim pencari fakta independen yang kemudian dibentuk oleh presiden-presiden sebelumnya kalau kita tarik misalnya kasus 98 98 itu menteri-menteri di bawah presiden termasuk jaksa agung polisi itu bikin tim pencari fakta untuk kasus kerusuhan 98 yang korbannya banyak itu yang ada pemelkosan dan lain-lain dan ada laporan tim pencari faktanya akhirnya berdirinya Komnas Perempuan ya bener sekali terus ada kasus munir tim pencari fakta yang dibuat SBY terus ada kasus tim pencari fakta kekerasan di Aceh tim pencari fakta matinya TSLU banyak tim pencari fakta yang udah dibuat oleh presiden yang lembaga kepresiden nya sama terus kemudian undang-undang dasarnya belum dirubah dan itu sah secara hukum kalau iya udah dibatalin sampai sekarang dan udah di challenge gak ada ahli hukum tata negara satu pun yang mempermasalahkan nah ini yang bukan ahli hukum tata negara sering ngomong banget nih gue lihat-lihat sekarang di KSP bilang jangan jangan bawa-bawa apa namanya jangan bawa-bawa Jokowi jangan bawa-bawa Jokowi terus tiba-tiba Bazar juga ngomong itu ngomong hal yang sama rame banget nah maksudnya gimana itu walaupun KSP udah klarifikasi ya Bazar bergerak sendiri gitu jauh nah di sistem presidensial itu menegakkan hukum dan menjalankan pemerintahan itu yang memang presiden jadi dalam dalam konteks ini kan ada dua hal yang harus diseimbangkan sebenarnya oleh kepala pemerintahan ya di suatu administrasi yang sedang berjalan misalnya Jokowi's administration ini dia mesti menjaga kebebasan dan rasa keadilan publik dan yang kedua dia juga mesti menjaga hukum itu ditegakkan nah dua hal ini kan sebenarnya dalam konteks perlindungan hak warga negara tadi oleh karena itu dia punya Kapolri dia punya Jaksa Agung dia punya beberapa lembaga ekstrak dalam hukum tata negara itu disebut auxiliary body dia punya Komnas dia punya apa namanya KPK ombudsman dan lain-lain semuanya ini bertanggung jawab terhadap presiden walaupun mungkin walaupun dalam proses pemilihannya kekuasanya dibagi ya itulah yang disebut dalam penunjukan apa namanya pejabat publik itu terjadi distribution of power tidak saja separation of power kalau mau mau mentok separation of power ya jangan pernah ngusul-ngusulin hakim MK lah itu presiden jangan pernah nunjuk-nunjuk Yaksa Agung lah jangan nunjuk-nunjuk Kapolri gitu nah itu sebenarnya di atas dari separation of power yang didengung-dengungkan sekarang supaya gak mau ngurus kasus novel itu ada perlindungan hak warga negara nah disitu itu yang membuat suatu pemerintahan itu berwanang membentuk tim pencari fakta ketika pembantu-pembantu dia yang ada gagal untuk melindungi rasa keadilan masyarakat ya bentuk campur tangannya itu bisa sederhana ya gak sederhana sih tapi bisa se se aplikatif ya evaluasi misalkan kalau Jaksa Agung dalam berapa tahun gak ada kemajuan dalam proses kasus hamberat misalkan untuk menyidikan dan pengadilan hamad atau juga dalam hal ini kepolisian dikasih waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kasus novel tapi juga gak ada kemajuan sampai akhirnya ada kesan pemaksaan dibalik kasus yang menghadirkan dua terdakwa ini itu bisa sesederhana evaluasi karena itu ada hak dan uang seorang presiden sebagai panglima tertinggi kepolisian Republik Indonesia untuk hal itu ya iya Jal tadi ya yang menegakkan hukum dan menjalankan pemerintahan itu kan presiden itu tadi ya nah sebenarnya ini Jal yang mesti kita luruskan juga polisi Jaksa itu memang dia dua amphibie kalau gue bilang ya pertama dia sebagai anak buah presiden dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat tapi kemudian dalam sistem peradilan pidana dia juga ada fungsi-fungsi di dalam kekuasaan judisialnya yang terkait dengan proses judisial itulah wawonang misalnya ketika dia mengurus satu perkara menentukan saksi mengumpulkan bukti menilai suatu perkara ada tindak pidana dan seterusnya itu dalam kapasitas dia sebagai penyidik yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana kekuasaan judisial di suatu ini suatu penegakan hukum dan itu dia emang independen gak bisa Jokowi merintahkan yang periksa saja saksinya ini nih ini menurut gue buktinya gak cukup nih gak bisa tapi kemudian ketika apara dia ini gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat gagal mengungkap kasus-kasus yang kemudian itu kalau SBY bilang dulu kasus munir test of our history gitu ya kasus-kasus yang sungguh signifikan dalam 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 jika dilihat dari upaya penegakan hukum dan lain-lain itu dia bisa yang Jali bilang tadi mengevaluasi kinerjanya sampai sejauh ini kalau dari tim kuasa hukum aja itu semenjak awal itu udah mengusahakan kepolisian itu diawasi oleh Propam Kompolnas kemudian juga Komnas Ham dan lain-lain Kejaksaan kita juga dua kali minta audiensi memberikan masukan terus kita juga minta diawasi oleh Komisi Kejaksaan di pengadilan kita juga minta diawasi oleh institusi pengawas internal di Mahkamah Agung Bawas terus kemudian juga kita minta diawasi oleh Komisi Judisial itu kita bersurat dan semuanya diterima dengan baik oleh lembaga-lembaga itu nah mereka ini kan bertanggung jawab ke Presiden sebagai Kepala Pemerintahan artinya Jokowi sangat bisa menagih anak-anak buah dia ini dalam menjalankan pemerintahan sejauh mana proses pengawasan itu dilakukan karena kemudian jika gak dilakukan ya terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar dalam perkara-perkara ini gitu ya dan Kepolisian dalam sepak terjangnya emang di Indonesia ini punya kecenderungan untuk ya arogan dan merasa super power dan sebagainya bahkan kalau gak salah kan di Presiden kejadian tragedi Bawaslu di Mei tahun lalu Ombudsman juga udah ngeluarin rekomendasi dan sebagainya juga dimentahin dan gak dianggap oleh Kepolisian kita punya Kepolisian yang wataknya ya begitu parah mungkin gak bisa dibilang apple to apple sama kondisi Kepolisian di Amerika per hari ini tapi yang beda adalah gimana publik akhirnya bisa mengkritisi itu dan akhirnya bisa menuntut perubahan sebesar-besar ini belum jadi bahan obrolan banyak halangan walaupun sebenarnya banyak dari kita menjadi korban dalam keseharian kelakuan-kelakuan AJI polisi karena polisi dalam hal sebagai penjaga keamanan kan pasti kerat kaitannya sama kehidupan warga iya yang Jali bilang tadi ada beberapa rekomendasi kalau yang kita bahas aja berarti udah ada dua yang di kasus sarang burung walet juga kagak diurus rekomendasi ombudsman yang tadi juga yang 2122 itu kita ingat ombudsman melakukan investigasi yang serius terhadap proses penegakan hukum di pengamanan demo yang dianggap rusuh di 2122 Mei dan menemukan banyak excessive use of force penggunaan kekuatan secara berlebihan yang kemudian berdampak terhadap pelanggaran hak-hak dari warga negara dan kemudian dianggap apa namanya rekomendasi ombudsman itu sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak diindahkan nah ini kan sebenarnya juga yang harusnya menanggapi merespon ya tentu saja Jokowi sebagai kepala yang Jali bilang tadi Jenderal Bintang 5 nya lah gitu ya di polisi gitu mengingat seluruh penegakan hukum dan keamanan itu tanggung jawabnya langsung ke presiden gitu jalan oke kita bentar lagi kayaknya bakal selesai karena bentar lagi udah mau satu jam dan otomatis akan berhenti paling satu hal menarik lainnya adalah ya akhirnya kan adanya kasus novel Baswedan dan berbagai teror ke banyak aktivis lintas isu anti korupsi HAM lingkungan dan sebagainya kejadian ke Raffio Patra ke beberapa jurnalis dan bahkan ke aktivis aksi kamisan juga di Jogja bahkan lalu ada peretasan dan ya upaya-upaya pengagalan diskusi terhadap isu-isu Papua dan sebagainya ini jadi ancaman nyata tentunya bagi kerja-kerja penegakan demokrasi dan berbagai hal penting lainnya di Indonesia lu sendiri gimana dengan melihat fenomena-fenomena itu takut gak sih lu sama hal-hal teror secara fisik atau secara digital ke diri lu sekarang kalau mau dibilang takut lebih tepatnya terganggu karena ini memang hak kita untuk mendapatkan rasa aman bebas menyampaikan pendapat tanpa tanpa ada gangguan dari pihak manapun itu adalah hak dasar kita sebagai warga negara sekalipun dianggap pendapat kita itu merugikan hak orang lain dan kemudian ketertiban dan seterusnya itu pun pembatasannya dilakukan ada prosedurnya misalnya ya kayak misalnya kemarin di kasus Papua kemudian tiba-tiba aja orang disadun internetnya dan seterusnya nah itu adalah bentuk pembatasan yang gak sah dan kemudian telah terbukti di pengadilan tata usaha negara bahwa itu melawan hukum nah justru juga hal-hal yang kemudian dilakukan oleh kepolisian yang kemudian berkaitan dengan kebebasan warga negara hari ini termasuk kebebasan untuk memperjuangkan ikut serta dalam pemerintahan salah satunya misalnya dalam agenda pembantasan korupsi aktivis-aktivis anti korupsi dan lain-lain yaitu harus sama haknya dan bebas dan seterusnya justru perang kepolisian harusnya melindungi nah sebagaimana yang jadi singgung tadi sangat-sangat sering kita disungguhi akhir-akhir ini kondisi yang sebaliknya nah kalau ditanya pendapat personal kayak tadi bilang tadi lebih ke terganggu dan marah sebenarnya kalau takut ya semua orang kalau kemudian terancam keselamatannya pasti takut cuman ya manusiawi ya manusiawi banget cuman kan kalau kemudian kita ditindas terus berkali-kali ya kan capek juga kita kan kebebasan kita diganggu terus kemudian ikut sertanya kita dalam membangun negara ini gitu kan memenuhi apa namanya hak-hak kita yang terlanggar atau kebebasan kita yang dikebiri ya kita tetap harus harus bersuara terus harus terus aktif dalam berbagai kegiatan aksi dan seterusnya agar ini kemudian cepat atau lambat dengan skala yang tentu saja terus bertambah kita harapkan ada perubahan yang lebih baik ya karena meskipun di beberapa kejadian ya mungkin peretasan pengambil alian akun atau mungkin teror secara fisik beberapa belum bisa dibuktikan kalau pelakunya adalah ya negara dan sebagainya walaupun di kasus novel jelas itu pelakunya adalah anggota aktif kepolisian gitu tetap aja kalau ada pembiaran dan pencegahan keberulangan kejadian itu itu juga bisa dimaknai bahwa ya negara akhirnya gagal untuk melindungi hak-hak warganya gitu ya untuk rasa aman dan sebagainya gitu ada kajian menarik sebenarnya sekarang ketika membahas apa namanya reformasi kepolisian ya di Amerika sekarang yang gerakan Black Lives Matter ini yang mereka bilang masalah polisi itu bukan reformasi kepolisiannya tapi di kepolisian itu sendiri dia bilang kan defund the police gitu nah watak dari institusi kepolisian ini kan disebut ini beberapa sosiolog di Amerika nih yang gue baca kajiannya memang wataknya kekerasan nah kalau kemudian urusan warga negara yang semestinya enggak diurus oleh polisi tapi diurusi ya itu otomatis aja akan ada kekerasan-kekerasan nah gitu artinya misalnya kalau diskusi sebenarnya enggak urusan polisi ya ngapain polisi ngurusin pasti akan ada aja tuh resiko terjadi kekerasan oleh karena itu mungkin kalau kata sosiolog ini gue lupa nih di New Jersey ya nanti tadi gue sempat kutip jurnalnya nanti gue bisa tampilin kalau enggak percaya dia buang bahwa justru urusan supaya misalnya output yang mau kita capai apa diskusi aman enggak ada kekerasan dan seterusnya ya justru seharusnya yang mau yang diperkuat adalah anggaran untuk membuat ya gimana ruang itu tercipta aman ada CCTV-CCTV kemudian peserta dilengkapi kemampuan mengamankan diri terus kemudian dan seterusnya enggak harus ditaruh polisi banyak banget pakai senjata laras panjang disitu gitu nah maksud dia itu makanya mulai udah ada tuh rame lagi kalau di Amerika gerakan defund the police itu kan bahkan ada satu negara distrik yang udah mau bilang mengganti kepolisiannya ini kita udah mau habis mungkin itu aja ya statement gue sih soal itu ya lalaupun emang bukan negara secara langsung ya baik itu individu pejabat aparat dan sebagainya ada dibalik berbagai peristiwa yang mengaku demokrasi kayak misalkan diskusi soal pemerintahan presiden di Jogja gitu-gitu kemarin juga sempat ada teror ketika